Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD merespon terkait kontroversi penembakan Habib Bahar bin Smith. Mahfud MD meminta agar kasus penembakan Habib Bahar diproses dulu oleh pihak kepolisian. Ia mengaku belum bisa berkomentar banyak terkait hal ini. Pasalnya, Mahfud MD mengungkapkan ia belum menerima laporan detail terkait kasus tersebut. Dengan begitu belum dipastikan seperti apa luka tembak yang dialami Habib Bahar. Mahfud MD pun meminta agar bersabar menunggu pihak kepolisian yang sedang menyelidiki sejumlah saksi mengenai kejadian penembakan tersebut. Polisi juga masih melakukan pendalaman atas laporan penembakan Habib Bahar di sekitar Pusdiklat, Dishub, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Saat ini hasil visum dari Habib Bahar belum keluar. Alat bukti dan keterangan saksi masih terus dikumpulkan. Sehingga sampai saat ini pihak penyidik dari polisian belum dapat memastikan atau menyimpulkan Habib Bahar benar-benar menjadi korban penembakan. Menurut Irjen Sandinugroho, pihaknya juga masih menunggu hasil visum terhadap yang bersangkutan. Dan juga menunggu perkembangan penanganan kasusnya dari Polda Jawa Barat dan Polres. Karena itu pihaknya tidak bisa berandai-andai jika belum ada bukti lainnya. Berdasarkan laporan yang diterima, penembakan terjadi di sekitaran Pusdiklat, Dishub, di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Lokasi itu tidak jauh dari pondok pesantren Takjul Alawiyin, Pabuaran, yang dipimpin Bahar Smith. Sementara itu Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menjelaskan, pihaknya sudah menerima laporan tugaan penembakan terhadap Bahar bin Smith pada Jumat. Iman menerangkan polisi telah menggelar olah tempat kejadian perkara atas kejadian yang dilaporkan ini. Saat ini kuasa hukum Bahar bin Smith, yakni Ihwan Tuan Kota, mengungkapkan Bahar dalam kondisi baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.